KASIH KRISTUS Walaupun KASIH itu menjadi landasan yang sangat penting berharga utama Tetapi tidak menjamin kehidupan kita atau bukan berarti bahwa Kehidupan kita adalah kehidupan yang selalu antang Kehidupan yang tidak pernah ada konflik sedikit pun Yang tidak pernah ada keributan, yang tidak pernah ada perdebatan atau pertengkaran Kehidupan setiap orang, setiap manusia Karena manusia diciptakan Tuhan berbeda-beda Pasti tidak akan lepas dari yang namanya konflik dan permasalahan Tetapi masalahnya adalah Apakah KASIH yang tadi digunakan sebagai landasan yang sangat penting Itu pada akhirnya berhasil, berdaya guna Untuk membuat setiap konflik, setiap permasalahan Setiap pertengkaran itu kemudian menuju pada suatu akhir yang baik Kita melihat bagaimana kata maaf atau juga keinginan untuk meminta maaf belakangan ini Ini sudah mungkin agak sedikit bergeser begitu ya Kita tahu bahwa ada banyak orang yang sekarang ini berani sekali untuk menunjukkan perangai buruknya Ya menunjukkan kemarahan, menunjukkan kebencian Baik itu lewat kata-kata maupun lewat tulisannya di media sosial gitu Tetapi orang tersebut akan dengan mudah untuk mengatakan maaf Lalu kemudian masalahnya selesai Atau setidaknya kata maaf yang digunakan Itu dianggap sebagai sesuatu hal yang akan bisa menyelesaikan segala sesuatunya Karena anggapan yang penting sudah minta maaf Harusnya orang memaafkan dan selesai sudah Padahal di dalam makna maaf itu Harusnya ada kasih yang menjadi landasan Sehingga ada kesadaran Baik dari yang meminta maaf maupun yang memberi maaf Sama-sama melakukannya atas landasan kasih Sehingga memaafkan sungguh-sungguh Bisa dengan lega memulai kembali relasi Yang minta maaf juga sadar betul Bahwa apa yang dilakukannya Harusnya dijaga supaya tidak terjadi lagi Nah dalam kehidupan kita Dalam kehidupan iman kita Ada banyak contoh yang bisa kita dapatkan Salah satunya adalah yang sudah sangat kita kenal Yaitu yang dituliskan dalam Lukas 15 Ayat 11 sampai dengan 32 Tentang perumpamaan anak yang hilang Tentang si bungsu yang minta jatah warisan Lalu kemudian menghambur-hamburkannya Yang intinya sudah mengecewakan bapaknya Tetapi yang kemudian bapaknya dengan begitu rupa Bersedia mengampuni dan relasinya baik kembali Nah ada satu bagian ayat yang menjadi kunci menurut saya Dari sebuah happy ending yang terjadi di bagian Alkitab kita ini Lukas 15 ayat yang ke-20 Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya Ini si bungsu ya Ketika ia masih jauh Ayahnya telah melihatnya Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Ayahnya itu berlari mendapatkan dia Lalu merangkul dan mencium dia Kita lihat bahwa bukan peran dari si bungsu ini Yang sudah mempersiapkan berbagai macam Mungkin pembelaan Bukan pembelaan ya Penyesalan begitu Tetapi itu semua tidak terlalu Dalam tanda kutip ya Tidak terlalu berarti Karena sang bapak sudah datang dengan kasihnya Yang merangkul anaknya yang bungsu ini Ya ayahnya itu berlari Lalu merangkul dan mencium dia Itulah yang membereskan segala sesuatunya Bapak ibu saudara Kasih sang bapak yang merangkul Ya rangkulan ini Yang menjadi simbol dari bagaimana Segala sesuatunya dipulihkan Nah kita sebagai orang percaya Seharusnya menyadari Bahwa kita hidup juga Di tengah atau dalam konteks Kasih bapak yang merangkul kita Kasih bapak yang melingkupi kita Kasih bapak yang membuat kita Bisa merasakan Bagaimana indahnya Relasi kita dengan Tuhan Yang selalu dipulihkan Atas inisiatif Tuhan Allah sendiri Karena kadang-kadang kita lupa Nah bagaimana hal ini Kita bawa dalam kehidupan kita Kita sambut Allah yang merangkul kita Dengan menjaganya Lalu kemudian kita juga bersedia Melakukan hal yang sama Menggunakan landasan kasih itu Untuk relasi kita yang lebih baik Dengan saudara-saudara kita Dengan orang-orang di sekitar kita Mari kita berdoa Ya Tuhan kami bersyukur Karena kasihmu senantiasa merangkul kami Orang-orang yang sejujurnya Tidak layak untuk menerima Semua itu dari Tuhan Biarlah kami bisa hidup Terus menyambut Kasih Tuhan yang merangkul kami Dan kami juga Mempergunakannya Kami mengingat Bahwa kasih Tuhan ini juga Harus kami nyatakan Satu dengan yang lainnya Sebagai Anak-anak Tuhan Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Terima kasih Tuhan Kami percaya Engkau senantiasa ada Engkau menyertai dan memelihara kami Dalam segala suatu yang kami lakukan Dalam Kristus kami berdoa Amin Sebuah pujian untuk kita renungkan bersama Tuhan Yesus memberkati Ya kasih yang merangkuku Penghibur jiwa yang lelah Ku berikan balik hidupku Supaya dalam sumbermu Bertambah murnilah Ya cahaya yang terang benderang Menyuluh di jalan gelang Oh berhatiku yang remah Hendak ku sulut padamu Agar bertambah terang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!